Segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman Anda. Al-Fatihah 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 Sungguhnya manusia dalam tiga poros kehidupan, masa lalu yang telah dia lewati dan masa sekarang yang sedang dia hadapi dan masa depan yang dia nantikan kedatangannya. Betapa sering seorang manusia menengok ke belakang tentang masa lalunya yang menyebabkan dia pun bersedih sementara masa lalu tersebut tidak akan pernah lagi kembali kepadanya. Dia tidak bisa merubah masa lalunya yang telah terjadi. Dan demikian juga betapa sering manusia melihat ke depan mengkhawatirkan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Sementara perkara-perkara tersebut tidak bisa dia segerakan untuk dia hadapi. Kenyataannya dia sedang berada di hadapan kehidupannya yang hadir di hadapannya. Inilah dua perkara yang menimbulkan penyakit yang menimpa seorang manusia. Kesedihan tentang masa lalunya dan alham yaitu kekhawatiran tentang masa depannya. Dua penyakit ini menimpa jiwa setiap manusia. Sebagaimana penyakit-penyakit yang menimpa badan manusia. Dan tidak bisa seorang pun menghindari dari dua hal tersebut. Kecuali mendapat rahmat Allah SWT. Ma'asyurul muslimin. Lihatlah dalam kehidupan ini. Semua orang pasti mengalami namanya alham, kegelisahan, kekhawatiran. Bukan hanya si miskin yang sedih dan khawatir tentang kondisinya. Khawatir bagaimana dia bisa makan atau tidak. Bagaimana pekerjaannya. Apakah cukup hasil kerjaannya atau tidak. Ternyata kita dapati juga orang-orang kaya. Yang mereka juga khawatir tentang hartanya. Apakah masih terjaga. Ataukah bisa dirampas oleh orang lain. Ataukah akan kalah dalam persaingan bisnisnya. Bukan cuma orang miskin yang sedih karena rasa lapar yang dialami. Khawatir dia bisa makan atau tidak. Di sana juga ada orang-orang berada. Yang khawatir dengan apa yang telah dia makan dalam perutnya. Bukan hanya rakyat jelata yang khawatir tentang masa depannya. Pergolakan politik yang terjadi yang dia lihat selalu berubah. Bahkan para negarawan, para pejabat, para penguasa mereka juga gelisah tentang keputusan yang akan mereka ambil. Dan demikianlah kehidupan manusia. Tidak terlepas dari yang namanya alham, kegelisahan. Dan jika alham sudah datang menimpa, maka semua akan menjadi terasa sempit. Seorang yang tinggal di istana yang luas, maka terasa sempit baginya. Kehidupan terasa berat baginya. Malam tidak bisa tidur. Bahkan satu detik yang dia lewati, terasa sangat lama rasanya. Kenapa dia sedang ditimpa dengan alham. Lihatlah kita. Kita demikian. Kita memikirkan. Anak-anak kita bagaimana masa depannya. Yang remaja putri masih belum menikah. Bagaimana dengan pergaulannya. Kita pikirkan sebagai orang tua. Demikian juga ada orang yang tidak punya anak juga memikirkan. Bagaimana saya bisa punya anak. Sudah nikah lama tidak punya anak. Demikianlah kegelisahan. Karenanya diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Dengan sanat yang lemah dalam Al-Mu'jam al-Awsat terberani. Ketika beliau berbicara tentang mahluk Allah yang terkuat. Maka ada yang mengatakan mahluk Allah yang terkuat adalah Al-Jibal, gunung. Ternyata gunung masih kalah kuat. Gunung bisa dibelah oleh besi. Apakah besi yang terkuat? Tidak. Ternyata besi masih lemah. Besi bisa dileburkan oleh api. Ternyata api lebih kuat daripada besi. Apakah api adalah mahluk Allah yang terkuat? Ternyata tidak. Api bisa dipadamkan dengan air. Dan apakah air adalah mahluk Allah yang terkuat? Ternyata tidak. Ternyata air bisa dipikul, dibawa oleh awan di atas udara sana. Apakah awan mahluk Allah yang terkuat? Jawabannya tidak. Ternyata awan diombang-ambingkan oleh angin yang berhembus. Apakah angin mahluk Allah yang terkuat? Ternyata tidak. Angin mudah ditepis oleh manusia dengan tangannya. Apakah manusia mahluk yang terkuat? Ternyata tidak. Manusia terdominasi oleh rasa kantuknya. Dan apakah rasa kantuk mahluk Allah yang terkuat? Ternyata tidak. Rasa kantuk terkalahkan dengan alham kegelisahan. Sehingga dia tidak bisa tidur. Ma'ashir al-Muslimin, demikianlah kehidupan dunia ini. Tidak akan terlepas dari namanya kegelisahan, kekhawatiran. Sungguhnya kekhawatiran, kegelisahan tersebut hanya hilang jika seorang telah meletakkan kakinya di surga kelak. Oleh kerana di antara ucapan pertama yang diucapkan oleh para penghuni surga ketika masuk surga, Mereka berkata, Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan, inna rabbana lagafurun syakur. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menghilangkan segala bentuk kesedihan dari hati kami. Sungguhnya Rabb kami adalah maha pengampun, lagi maha penyayang. Alhamdulillahillahi ala ihsanihi wa shukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanihi. Maashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu ta'zimali syaknih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Maashadu al-Muslimin, apakah solusi yang diajarkan Islam ketika kita menghadapi penyakit yang namanya Alham, yang menjawabkan kita murung, yang menjawabkan kita gelisah, banyak solusi. Tetapi intinya adalah, baguskan hubungan kita dengan Allah SWT. Percuma kita curhat, mencurahkan isi hati kita kepada manusia, jika ternyata hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang buruk. Oleh karena diantara obat dari kegelisahan, yang paling mujarab adalah berdoa kepada Allah SWT. Dalam suatu hadis ini kata oleh Imam Abu Daud, dengan sanat yang dipersiliskan oleh para ulama, sebagian mensahaikan, sebagian menghasankan, dan sebagian membaifkan. Nabi SAW masuk dalam masjid, kemudian Rasulullah SAW melihat Abu Umamah, Radiyallahu ta'ala anhu, Al-Ansari, sedang bersedih. Kata Nabi SAW, Ya Abu Umamah, Ma'a roka jalisan fil masjid fi goyri waktus salat. Wahai Abu Umamah, kenapa engkau duduk di masjid? Ini bukan waktu salat. Ada apa gerangan? Terlihat sedih, gelisah. Kata Abu Umamah, Radiyallahu ta'ala anhu, Humumun lazimatni waduyunun, Ya Rasulullah, kegelisahan, yang meliputiku, dan utang-utang yang melilitku. Kata Rasulullah SAW kepadanya, Maukah aku ajarkan kepada engkau satu doa, yang jika kau ucapkan di pagi hari dan di petang hari, maka Allah akan menghilangkan, Allah akan menghilangkan kegelisahanmu, dan Allah akan melunaskan hutang-hutangmu. Kata beliau, Tentu ya Rasulullah, doa apakah itu? Maka Rasulullah SAW mengajarkan, Katakanlah, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasli, wal bukhli wal jubni, wadola iddaini, wakahrir rijal. Berdoa lah, Ya Allah aku berlindung kepada engkau, dari alham, dari kegelisahan, kekhawatiran yang tidak-tidak tentang masa depan, wal huzun, tentang kesedihan masa lalu yang tidak hilang-hilang, yang sudah terlewati dan tidak akan kembali. Wal ajzi wal kasli, aku berlindung kepada engkau, dari ketidakmampuan dan dari kemalasan, wal bukhli wal jubni, dan aku berlindung kepada engkau, dari rasa pelit, dan rasa takut, pengecut, wal dala iddaini, wakahrir rijal, dan aku berlindung kepada engkau, dari lilitan hutang, dan dikuasai oleh orang-orang yang zalim. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, agar dibaca oleh Abu Umamah, di pagi hari, dan di petang hari. Dalam satu hadith, ketika Rasulullah SAW hendak pergi, berperang ke Khaybar, maka Rasulullah SAW berkata, kepada Abu Talha al-Ansari, iltamisli gulaman min gilmanikum, yahdumuni, hatta akhruja ila khaybar. Wahai, Abu Talha carikanlah, padaku seorang, anak remaja, atau anak kecil, yang menjadi pembantuku, selama aku berpergian ke Khaybar. Maka Abu Talha pun mendatangkan Anas bin Malik, radiallahu ta'ala anhu, untuk menjadi pembantu Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, radiallahu ta'ala anhu, wa kuntu akhdimuhu, idha nazala, dan aku menjadi pembantu Nabi SAW, setiap kali Rasulullah SAW singgah. Wa kuntu asma'uhu kathiran yakul, dan aku sering mendengar Rasulullah SAW, berdoa dalam perjalanannya, Allahumma inni audhu bika minal hammi wal hazn, wal ajizi wal kasli, wal bukli wal jubni, wa dhola ad-daini wa kahri rijal. Aku sering mendengar Nabi SAW, baca dengan doa tersebut. Jika Nabi SAW berdoa dengan doa tersebut, tentu kita lebih utama, untuk sering baca doa tersebut. Di antara doa yang menakjubkan, dan mujarab, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW berkata, ma'asoba abdan, hammun walahazanun qat, faqala, tidaklah seorang hamba, ditimpa dengan kegelisahan, ditimpa dengan kesedihan apapun, kata Nabi SAW. Kemudian dia berdoa dengan doa ini, kecuali Allah akan menghilangkan kesedihannya dan kegelisahannya. Apa doa tersebut? Dua yang saya menakjubkan, di mana Rasulullah mengajarkan agar kita berkata, Ya Allah, sungguhnya aku adalah hamba-Mu. Pengakuan kita ini hanyalah hamba Allah. Aku adalah putra dari ayahku yang merupakan hamba-Mu. Aku adalah putra dari ibuku, yang ibuku juga adalah hamba-Mu. Nasiyati biyadik, sungguhnya urusanku, ubun-ubunku, ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Semua urusanku berada di tangan-Mu, Ya Allah. Ma'azin fiyahukmu, sungguhnya keputusan-Mu, pasti berlaku kepada aku. Beriman kepada takdir. Semua yang terjadi adalah keputusan Allah. Aku tidak bisa menghindar, Ya Rabb. Adlun fiyahukwa da'uk. Sungguhnya keputusan-Mu pasti adil bagiku. Engkau tidak zalim sama sekali. Maka aku mohon kepada engkau, Ya Allah, dengan bertawasul dengan seluruh nama-namamu, yang kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut, dan yang kau ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang kau turunkan dalam Al-Quran, dan yang kau simpan dalam ilmu gaib di sisimu, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai cahaya bagi dadaku, agar engkau menjadikan Al-Quran penghilang kesedihanku, dan agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penghilang kegelisahanku. Kata Nabi, siapa yang baca doa ini, niscaya Allah akan menghilangkan kesedihannya dan kegelisahannya. Ma'asyurul Muslimin, jika kita berhadapan dengan kegelisahan, kemudian kegelisahan tersebut seakan-akan membuat kita jatuh terpuruk, maka periksalah diri kita. Jangan-jangan hubungan kita dengan Allah tidak baik, segera perbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Sungguhnya maksiat mendatangkan kesengsaraan dalam hati, meskipun anda dalam kekayaan, meskipun anda dalam keduniaan. Maksiat menjadikan hati menjadi sengsara. Barang siapa yang beramal salih, maka apapun yang dihadapi, dia akan bisa tentram menghadapinya. Kata Allah SWT, Barang siapa, lelaki maupun wanita, yang beramal salih dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan bagi dia kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Seringlah beristighfar. Siapa yang sering beristighfar, maka Allah akan berikan bagi dia, setiap kesempitan ada solusi. Dan Allah akan berikan bagi dia, solusi bagi setiap kegelisahan yang dia hadapi. Dan Allah akan berikan rizki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Sungguhnya semua yang terjadi, sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, tinggal kita kembali kepada Allah ketika menghadapi suatu yang menggelisahkan kita. Diriwayatkan Ibrahim bin Adham, rahimahullah ta'ala melewati seorang yang sedang gelisah. Duduk termenung penuh dengan kegelisahan. Maka dia pun berkata kepada lelaki tersebut, Aku akan bertanya kepada engkau tentang tiga perkara. Wahai orang yang sedang bersedih. Maka jawablah pertanyaanku. Siap orang tersebut mengatakan, saya akan menjawab pertanyaan anda. Maka dia berkata, Apakah ada yang terjadi dalam alam semesta ini suatu perkara yang Allah tidak kehendaki? Jawabannya tidak. Semua yang terjadi pasti kehendak Allah SWT. Apakah ada terkurang rizki darimu yang sudah ditakdirkan oleh Allah? Apakah ada takdir Allah rizkimu kemudian berkurang? Dia mengatakan tidak. Hal yang kusuh min umrika lahvatun katabahullahulak. Apakah berkurang sedikitpun dari umurmu yang telah dicatat oleh Allah SWT? Jawaban dia tidak. Jika demikian, buat apa engkau bersedih dan gelisah. Semua telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kembalilah kepada Allah SWT, bertobat dari dosa-dosa, agar kita hidup bahagia di dunia sebelum di akhirat kala. Inna Allahumma la'ikatahu yusalluna ala nabi, ya ayu alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala alihi Muhammad, kama salli ta'ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim, inna kamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim, inna kamidun majid. Allahumma ghafir al-muslimina wal-muslimat, wal-mu'minina wal-mu'minat, al-ahyai minhum wal-amwaat, inna ka sami'un qaribu mujibu da'awat, wa yaqadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaaha, wa zakiha anta khairu man zakaaha, anta wali wa maulaha. Allahummin asaluka al-huda, wa at-tuka wal-afafa wal-ghina. Allahumma ghafir lana, wa liwalidina, wa arhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ghafir lana, wa liwalidina, wa arhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana zhulamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qinaa azaban nar, wa aqimu s-salam.